Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pembelajaran daring Kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia Materi tentang teks iklan yang ada di kelas 12 Baiklah silahkan kalian simak video pembelajaran kali ini Mengenai teks iklan Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia Dengan materi teks iklan yang ada di kelas 12 Baiklah sebelum masuk ke materi Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang ada di kelas 12 ini Yang pertama yaitu menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan Yang kedua mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan Yang ketiga menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan Yang berikutnya menyusun tes iklan sesuai bidang pekerjaan Dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik syarisan maupun tertulis Baik berikutnya Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian mendapatkan informasi materi ini Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks iklan dengan cermat Menjelaskan ciri kebahasaan teks iklan dengan tepat Menjelaskan langkah-langkah menginterpretasi makna teks iklan dengan tepat Membuat teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan Selanjutnya ada pun materi yang akan dibahas kali ini Yang pertama adalah pengertian teks iklan Pengertian teks iklan adalah suatu media komunikasi yang sangat efektif Untuk menyampaikan informasi kepada target Dengan tujuan untuk mempengaruhi Mempromosikan Mengingatkan Meninformasikan Membujuk dan merayu target Yang berikutnya mengenai struktur teks iklan Adalah aturan penulisan untuk menyusun sebuah teks pada sebuah iklan Yang berikutnya adalah kaedah kebahasaan teks iklan Yaitu aturan bahasa yang digunakan dalam sebuah teks iklan Berikutnya menginterpretasi makna teks iklan Berarti menafsirkan apa yang kita lihat Dan terakhir cara memproduksi iklan Yaitu membuat suatu produk yang akan disampaikan kepada masyarakat Selanjutnya Di sini ada tentang struktur teks iklan Struktur teks iklan meliputi Ada tiga bagian Ada judul Atau headline Yang isinya Biasanya Terletak di bagian paling atas Dapat dilihat pertama kali oleh masyarakat Dan biasanya dibuat lebih besar dan tebal Yang kedua Subjudul Atau subheadline Biasanya digunakan untuk memberikan sebuah informasi yang sangat penting kepada calon konsumen Yang ketiga adalah amplifikasi atau perluasan atau penjelasan tentang produk Seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diklankan, alamat dan nomor telepon yang dihubungi Ada pun keadaan kebahasan teks iklan Yang pertama bahasa iklan harus informatif Yaitu mampu memberikan informasi paling penting mengenai produk yang ditawarkan Kedua, bahasa iklan harus persuasif Yaitu mampu membujuk, merayu, dan mengarahkan pembaca atau konsumen agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan Bahasa iklan sebagai pengingat Yaitu mampu mengingatkan pembaca dan konsumen untuk selalu ingat produk yang ditawarkan Berikutnya bahasa iklan harus tepat Yaitu mampu mempercepat informasi sampai kepada pembaca atau konsumen Yang kelima bahasa iklan harus membentuk citra Dengan menciptakan, memperbaiki, dan membangun bentuk citra tertentu Yang terakhir bahasa iklan harus menguatkan Yaitu menetapkan konsumen untuk tetap yakin terhadap produk yang ditawarkan Berikutnya langkah-langkah untuk meninterpretasi, menafsirkan makna yang terdapat dalam teks iklan Harus ada citraan, ada konteks, ada cara Cara disini adalah dengan ikon, indeks, ataupun simbol Langkah-langkah memproduksi teks iklan Yang pertama harus menentukan tema Yang kedua mengumpulkan bahan Yang ketiga menyusun kerangka Yang keempat mengembangkan kerangka Disini ada contoh tentang iklan Kita ambil contoh iklan mengenai COVID-19 atau virus corona yang sedang Meraja rela di Indonesia Teks iklan tadi bisa kita lihat dari strukturnya Kita analisis dari teks iklan tadi melalui strukturnya Yang pertama adalah judulnya Terdapat Indonesia gotong royong optimis lawan corona COVID-19 Berikutnya subjudul Masyarakat disipin protokol kesehatan Berikutnya tubuh iklan itu Penelitian melakukan inovasi vaksin dan kesehatan Pemerintah gencarkan tes masif pelacakan agresif dan tindakan medis Dan yang terlalu ada perluasan yaitu sumberkonflik19.go.id Oleh visual 280610 dan LSPR Itulah sumber yang bisa kalian lihat ketika kalian membaca sebuah iklan Baiklah demikian materi untuk iklan kali ini Selamatkan anak bangsa Terima kasih Semangat untuk semuanya